Para penyandang Tuna Netra di Kabupaten Kebumen mendapatkan sosialisasi pemilu serentak oleh KPUD Kebumen di Gedung PKK Jalan HM Sarbini Kebumen, Kamis 11 April 2019. Bertindak sebagai pemateri dalam kesempatan tersebut, Komisioner KPUD Kebumen Agus Hasan ST, serta Komisioner Bawaslu Kebumen Maisaroh SAG. Para peserta terlihat antusias dalam sesi tanya-jawab dengan Bawaslu maupun KPU Kabupaten Kebumen. Dalam kesempatan tersebut, Maisaroh berpesan kepada para peserta untuk tidak segan-segan melaporkan ke Bawaslu bila terjadi perlakuan atau pelanggaran dalam pemilu serentak. Dalam kesempatan tersebut, peserta juga ditunjukkan contoh surat suara pemilu serentak, di mana hanya lembar pilihan presiden dan DPD yang terdapat huruf Braille. Sedangkan untuk lembar DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten tidak terdapat huruf Braille, sehingga membutuhkan tenaga pendamping pencoblosan. Dalam acara tersebut, Agus Hasan menyampaikan bahwa pada pelaksanaan pencoblosan, pemilih Tuna Netra boleh memilih dengan siapa mereka akan didampingi. Agus menambahkan bahwa pendampingan tersebut bersikap netral atau sesuai dengan arahan pemilih. Dari Kebumen, Tim Liputan Rady TV memberitakan.